Kita akan mencoba memantau pelaksanaan pemungutan suara di TPS 28, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Keizia, Netanya, dan jurukamera Manai Sobirin di sana. Keizia, bagaimana pelaksanaan pemungutan suara di Cilandak, di tempat Anda berada, Keizia? Ya, Rudi, pagi ini di TPS 28 sudah mulai ramai, tidak hanya oleh awak media yang akan meliput, karena tempat ini merupakan tempat nantinya Anis Rasid Baswedan akan memilih, akan tetapi juga para pemilih dari warga sekitar sudah mulai berdatangan. Tadi TPS dibuka pukul 7 pagi, diawali dengan pengambilan sumpah dari 9 orang KPPS beserta 3 orang saksi. Selain itu juga pemeriksaan kotak suara serta surat suara setelah dinyatakan sah dan benar. Ini baru dimulai pencoblosan bagi masyarakat yang hadir. Untuk di TPS 28 ini ada sekitar penambahan 17 orang daripada putaran pertama. Jika di putaran pertama hanya ada 698 orang atau DPT, tetapi di putaran kedua ini sudah bertambah menjadi ada 715. Ini dikarenakan memang ada sejumlah perubahan yang sudah diperbaiki oleh pihak dari KPU. Selain itu untuk pengamanan sendiri di TPS 28 ini sudah terlihat dari pagi tadi, tampak dua orang personel dari TNI dan satu orang personel dari kepolisian. Ini memang merupakan SOP pengamanan standar di TPS-TPS yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan ini akan dimungkinkan penambahan karena di TPS 28 ini merupakan TPS yang nantinya akan dipakai oleh salah satu kandidat dari pasangan calon untuk memberikan hak suaranya. Rudy? Ya, Eksia, dari penjelasan Anda barusan artinya calon Gubernur Anies Baswedan belum memberikan suaranya pada saat ini ya. Apakah sudah ada informasi kapan dia akan hadir ke TPS? Ya Rudy, nanti informasi yang kami dapatkan bahwa nanti sekitar pukul 8.30 nantinya Anies beserta empat orang keluarga lainnya yaitu istrinya Ferry Farhati serta putri sulungnya Mutiara Baswedan beserta adik dan istri dari adiknya akan memberikan hak suaranya sekitar pukul 8.30 datang ke TPS. Akan tetapi tadi sejak pagi tadi Anies Baswedan sudah melakukan sejumlah kegiatan diantaranya tadi sejak subuh sudah melakukan sholat-sholat subuh berjamaah di masjid dekat rumahnya. Selain itu juga tadi sekitar pukul 7 pagi saat kami tiba di TPS kami melihat bahwa Anies beserta beberapa orang lainnya ini mengendari motor mengelilingi wilayah rumahnya termasuk di depan TPS. Tetapi memang Anies tidak secara langsung datang ke TPS ini hanya mengelilingi dan memantau saja. Dan nanti informasinya juga setelah memberikan hak suaranya sekitar pukul 9 Anies akan langsung menuju posko-posko pemenangan bersama dengan Sandiaga Uno partnernya salah satunya ke posko pemenangan Cicuruk Menteng selain itu juga nanti sesudah dari Cicuruk Anies akan ke DPP PKS bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan nanti rangkaian datang ke posko-posko pemenangan dan DPP partai ini akan diakhiri dengan datang ke DPP Gerindra di kawasan Ragunan untuk memantau hasil dari real count dan quick count serta memberikan pidato sebagai penutup dari pilkada putaran kedua hari ini. Dan yang menarik dari TPS ini kami jelaskan sedikit bahwa di TPS 28 ini tempat nantinya Anies Baswedan memilih ini dirancang agak spesial dari TPS lainnya salah satunya adalah dengan adanya dekorasi dari adat Betawi selain itu juga dari panitia KPPS ini sudah memakai baju adat Betawi untuk menyambut tidak hanya masyarakat yang akan datang tetapi juga salah satu kandidat calon terpilih. Rudy? Baik, terima kasih laporannya Keizia Netania dan Jurukamera Manai Sobirin yang meloporkan langsung dari Cilandak Barat, Jakarta Selatan.